Pada sore hari ini, nanti saya akan mengantar dengan sedikit renungan dari perikup pokok anggur yang benar, sekitar 30 menit ke depan. Kemudian nanti kita akan bersama-sama breakout room, kita akan men-sharingkan ya. Nah, saya dikasih tema pada pertemuan yang kali ini adalah dropping out. Kalau saya dengar tema ini, saya langsung ingat, wah ini kayak zaman-zaman masa kuliah dulu nih, drop out ya, yang dikeluarkan dari kuliah ini. Orang kasian banget ya, antara dianya yang memang nggak niat kuliah, atau memang dia mahasiswa abadi, saking sukanya, senengnya sama kampus, dia sampai harus dikeluarkan dari kuliah. Nah, dropping out disini berbicara mengenai apakah kita selama ini menjadi pribadi yang tetap tinggal, nanti kita akan belajarnya dari perikup, atau kita di luar dan akhirnya harus drop out. Harus terhilang. Nah, sebelum masuk, saya akan share satu video dari perikup Yohannes 15. Jadi supaya kita bisa dapat konteksnya yang akan kita share pada sore hari ini, saya akan share dulu ya videonya. Oke, selamat menikmati dulu. Suaranya keluar? Suaranya, setiap ranting padaku yang tidak berbuang, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuang, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuang. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuang dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok aku, berbicara juga kamu tidak berbuang. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok aku, dan kamulah ranting-rantingnya. Beran siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuang banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuang pokok aku. Siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dikumpulkan, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kerendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuang banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, dan demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu, bukatakan padamu, supaya sukacitanku ada di dalam kamu, dan sukacitanku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan mengasihikan Tuhan. Tuhan Tuhan itu tetap, supaya apa yang kamu meminta pada Bapakku dalam namamu diberikan yang padamu. Inilah beritahku padamu, kasihilah seorang akan nyawanya. Oke, kita doa sebentar, kita mohon Bunda Maria untuk yang selalu mendoakan kita ya, kita hening sejenak. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, dari perikop tadi Bapak Anggur yang benar, kita sudah sering dengar ceritanya, sudah sering baca juga. Perikop tadi hanya ada di kitab Yohanes. Bukan suatu kebetulan, karena Yohanes pun dijuluki dia adalah Rasul Kasih ya, dan dia juga menyatakan dirinya dia yang paling dekat dengan Yesus. Nah, perikop Bapak Anggur yang benar, langsung dilanjutkan dengan perintah supaya saling mengasihi. Kalau kita lihat, kita baca, kita telah, dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Nah, antara tinggal di dalam Yesus sebagai pokok Anggur yang benar, kemudian ada perintah supaya saling mengasihi. Ini dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Ini saling berkaitan. Nah, di dalam pokok Anggur yang benar, yaitu di Yohanes 15, ayat 1 sampai ke 8, kalau kita lihat, di situ ada sekitar tujuh kata-kata tinggallah. Tinggallah di dalam aku, tinggallah pada pokok Anggur, tinggallah dalam aku. Dia selalu bicara, tinggal dalam aku, tinggal dalam aku, tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi, kata-kata tinggal ini selalu diulang-ulang sampai tujuh kali, di perikup pokok Anggur yang benar. Ini berarti sangat menekankan bahwa inilah yang dimau. Bahwa kita ini harus tinggal. Nah, apa sih tinggal di dalam Yesus sebagai pokok Anggur yang benar? Saya share screen. Ini saya ada siapkan satu gambaran, supaya kita lebih mudah untuk menangkap. Oke. Sudah muncul ya. Di perikup ini jelas bahwa Bapak adalah pengusaha. Yesus itu pokok Anggur. Dan kita semua di tempat ini, ini ranting-rantingnya. Nah, dijelaskan juga ada dua hal yang membedakan kita sebagai ranting. Ada ranting yang pertama berbuah, ada ranting pertama yang tidak berbuah. Nah, disini dijelaskan bahwa ranting yang berbuah itu masih dibersihkan lagi. Saya kemarin cek-cek tentang orang yang menanam Anggur, si petani Anggur, dalam membersihkan ranting yang berbuah, itu tetap ada yang dipotong. Jadi, enggak hanya ranting ketika dilihat ranting ini, kalau enggak ada buahnya, akhirnya dipotong daripada dia jadi benalu kan. Dia menyerap nutrisi, tapi dia enggak menghasilkan buah. Mending dipotong aja, supaya nanti nutrisinya bisa lari ke ranting yang lain yang berbuah. Tapi ada ranting yang berbuah, itu tetap dipotong loh. Kalau teman-teman lihat di ensiklopedia atau di Discovery, di Petani Anggur, tetap dipotong. Tapi tujuannya berbeda. Dipotong agar supaya dia ini semakin lebih banyak berbuah lagi. Dibersihkan istilahnya. Dan ketika kita berbuah banyak, disitu dijelaskan bahwa kita menjadi murid ketika kita berbuah banyak. Nah, tinggal artinya bahwa kita semua ini tetap tinggal di dalam pokok Anggur yang benar, yaitu Yesus. Apalagi di hari-hari saat-saat ini, ini sangat menentukan atau bisa melihat perbedaannya dengan masa-masa pandemi. Tadi seperti dibilang si Adi, sekarang keadaan lagi tidak menentu. Banyak sekali berita di luar sana, entah itu benar atau hot, tapi semuanya beritanya, kesannya negatif semua. Dan ini menentukan kalau kita tetap tinggal, kita bisa menjadi pribadi yang justru malah semakin berbuah ketika kondisi di luar kita seakan-akan tidak menentu. Artinya apa? Ketika kita tinggal, itu sudah pasti kita mendapat semua nutrisi yang kita butuhkan untuk kita berbuah. Ibarat ranting Anggur, dia tetap diranting pokok Anggur yang benar, dia sudah berbuah hari ini sedikit. Tapi dia tetap tinggal saja dibersihkan, mungkin di sekitar kita tidak enak, atau bahkan kita sendirian sedang mengalami pergumulan, permasalahan. Tapi tetap kita tinggal, pada akhirnya kita akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk kita semakin berbuah banyak. Nah, nutrisi yang kita butuhkan ini salah satunya ada banyak sekali. Salah satunya adalah karunia. Karunia roh kudus. Tapi saya tidak berbicara mengenai karunia-karunia karismatis ya. Karena karunia roh kudus ada yang di Jeremia 11, tentang 7 sabta karunia, juga ada di 2 Korintus tentang karunia karismatis. Itu semuanya karunia dan pemberian Allah. Tapi yang saya mau tekankan adalah ketika kita tinggal, kita akan dikaruniai oleh sabta karunia, yaitu karunia 7 sabta itu, yang kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Allah, dan kesalahan. Dan karunia ini yang kalau saya boleh bilang sih ini lebih penting daripada karunia karismatik. Karunia karismatik penting, tapi itu akan dicurahkan Tuhan ketika dalam jemaat, ketika dalam perkumpulan. Karena karunia karismatik bertujuan untuk menguatkan pribadi maupun jemaat ketika kita berkumpul. Tapi sabta karunia bertujuan untuk menguduskan hidup kita. Bagaimana kita hidup di dalam pertobatan. Nah hari-hari ini, kita sangat-sangat butuh untuk tetap tinggal, supaya dengan kita semakin kudus di hadapan Allah, kita semakin berbuah banyak dan akhirnya menjadi murid. Tidak berhenti sampai menjadi murid, dilanjutkan di perikup yang setelahnya yaitu perintah supaya saling mengasihi. Di sini jelas sekali judul perikupnya perintah supaya saling mengasihi. Berarti ini bukan saran, bukan himbauan, bukan permintaan Tuhan. Tapi ini perintah supaya saling mengasihi. Dan namanya perintah berarti itu kita bisa sengaja untuk melakukan atau kita bisa sengaja tidak melakukan. Semua keputusan di tangan kita. Contoh kita diperintahkan A, kita bisa saja ngomong, ya, ya, saya lakukan tapi kita tidak melakukan. Ada juga kan yang kemarin ada perikup yang tentang kita tidak mau melakukan tapi akhirnya melakukan. Ada dua hamba itu ya. Nah, perintah untuk saling mengasihi hari-hari ini, ini sangat-sangat ditentukan apakah motivasi kita dalam melayani, apalagi kita semua yang sudah masuk dalam persekutuan, saling melayani, ini dimurnikan. pada saat masa pandemi kita tidak bisa bertemu, pada saat semua terbatas, pada saat semua ini doa-doanya ini kepentingan kita, kebanyakan karena kita pun juga mengalami pergumulan, ada yang pekerjaannya sedang drop, usahanya sedang drop, ada yang sakit, segala macam. Nah, justru bisa atas seperti ini. Perintah ini semakin membuat apakah motivasi hati kita ini murni di harapan Tuhan. Apakah kita ini benar-benar menjadi murid dan itu tidak bisa dinikmati oleh kita sendiri. Buah pasti dinikmati oleh orang lain. Nah, tergantung buahnya ini manis atau pahit. Tapi saya mau ajak teman-teman yang pertama kali yang kita mau adalah buah ini supaya bisa dinikmati oleh pengusahaannya dulu. Yaitu Bapak di surga. Apakah hidup kita ini sudah dinikmati? Jangan-jangan yang menikmati hidup kita ini cuma hanya kita dan keluarga kita. Which is tidak salah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, bahwa hidup kita ini dinikmati oleh yang menciptakan kita, Tuhan kita. Karena ketika nanti kita kembali ke surga, biarlah dia menjemput kita, Hai, engkau hamba ku yang baik, engkau yang tak dan setia. Nah, ada dua tadi yang pertama yang berbuah, yang kedua adalah tidak berbuah. Jadi dipotong, menjadi kering, dan akhirnya dibakar. Ranting kalau nggak berbuah, dipotong, dikumpulkan, jadi semakin kering, dan akhirnya dibakar. Nah, pertanyaannya sekarang, bagi yang merasa hari-hari ini kering, kering ini dalam artian luas ya. Bisa kering secara rohani, bisa kering apalagi ya, macem-macem ya. Kita mulai refleksi. Kenapa saya bisa kering ya? Apakah jangan-jangan hidup saya selama ini nggak berbuah ya? Atau jangan-jangan saya berbuah, tapi buah saya ini masam. Karena hanya dinikmati oleh eko dan daging sendiri. Karena buah yang manis, itu selalu dinikmati oleh orang lain sesama kita. Dan dinikmati oleh Tuhan. Kalau buah yang masam itu, ya hanya kita aja yang senang, orang lain nggak menikmati. Nah, kita mau refleksi. Kalau kita hari ini merasa kering. Something, ada sesuatu apa yang hari ini harus dibereskan. Nah, nanti ada pertanyaan sharing. Nanti terbuka aja, teman-teman. Di sini nggak ada benar, nggak ada salah. Justru ini adalah sharing untuk saling menguatkan. Dan saling memberikan inspirasi di dalam iman. Jadi supaya setelah sesi UC sore hari ini, kita semua bisa mengambil satu keputusan, komitmen baru untuk kita mau tetap tinggal dan mengasihi seorang akan yang lain. Nah, saya akan mau bagikan satu lagi. Akhir-akhir ini saya mulai suka doa dengan kitab Masmur. Karena kalau kita lihat di kitab Masmur, itu sebenarnya bisa dibilang ini kitab doa. Di sini banyak sekali doa minta pertolongan, doa dalam pergumulan, doa dalam kesakitan, doa pada waktu sakit, doa pada waktu pagi hari, doa pada waktu malam hari, doa minta lindungan Allah, doa kita ini gembala, doa kepada gembala yang baik. Kalau teman-teman selidiki dari 150 bab kitab Masmur, itu semuanya isinya doa. Bahkan yang kelihatannya ratapan, kelihatannya keluhan kepada Allah. Tapi itu doa kan? Kita berbicara kepada Allah. Dan saya hari-hari sering mendoakan ini dalam artian ketika kita mendoakan kitab Masmur, kita seakan-akan masuk di dalam si penulis dari kitab Masmur ini. Dan kita bisa merasakan suatu hubungan yang lebih intim, lebih erat kepada Tuhan dari perspektif yang menulis kitab Masmur. Ketika dalam pergumulan saat ini, ketika dalam keadaan saat ini, yang banyak lagi pandemi, kita bisa doa mungkin di Masmur 91, tentang dalam lindungan Allah. Ketika kita mungkin dalam pergumulan dan pekerjaan, kita bisa doa juga dalam doa dijauhkan dari musuh. Banyak sekali kita bisa cari dari 150 bab. Itu ada setiap doa-doa yang mewakili setiap daripada kita. Pada waktu senang pun ada doanya. Pada waktu sakit ada doanya. Pada waktu takut ada doanya juga. Selain teman-teman, doa spontan, doa rosario, doa pujian penyembahan, berbahasa roh, semua. Saya mau bagikan doa Masmur. Ini sangat-sangat memberikan kekuatan hari-hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam kelompok, tadi saya sudah sebutkan bahwa Sabta Karunia ini yang paling penting hari-hari ini. Ini yang menandakan bahwa kita ini tetap tinggal. Dan ini membuat kita semakin dikuatkan di dalam perjalanan kita dalam pertobatan dan juga kekudusan. Kemudian setelah itu, ada satu hal lagi. Nanti sebelum masuk ke sharing, teman-teman refleksi dulu, hari ini hidup saya selama ini, apakah kita sudah menjadi pribadi yang berbuah? Buahnya ini apakah sudah manis, sudah enak, sudah matang, atau buahnya ini masih kejut, masam, atau kita ini masih orang yang suam-suam kuku, istilah suam-suam kuku itu hari ini A, besok B. Hari ini taat, besok enggak taat. Besok lagi kitaat. masih labil, sering kita masih main ego dan daging kita, atau kita lebih menekan ego dan daging, nanti kita akan sharing. Sebelum masuk ke dalam sharing, ada satu hal lagi saya mau bagikan adalah, ketika dalam hal-hal seperti saat-saat ini, kita ini kan dalam kondisi yang tidak menentu. Tadi juga dibilang, kita hanya bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah semakin banyak waktu bersama dengan Dia, kelihatannya gelise, semakin banyak waktu jam-jam doa bersama dengan Dia, kelihatannya sederhana, kelihatannya gelise, tapi inilah yang membuat perbedaan. Kita menjadi orang yang termakan oleh keadaan di sekitar, atau kita ini termakan dihanguskan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang semakin banyak jam doa, banyak minum dari firman Tuhan, nggak peduli keadaan di sekitar kita, kita akan semakin beriman. Justru saya bisa katakan bahwa keadaan semakin tidak menentu, ini justru harus membuat kita semakin imannya ini semakin hidup, semakin ada pengharapan, hopeful. Berbeda dengan orang yang tidak melekat, semakin keadaannya nggak menentu, dia akan semakin khawatir. akan semakin takut. Nah, justru hari-hari ini kalau saya boleh bilang, ini adalah waktu Tuhan untuk supaya kita ini semakin serupa dengan Kristus. Kita ini semakin kuat. Ya, waktunya kapan sekarang ini? Karena justru dengan keadaan yang nggak menentu, kita akan semakin kuat. Dan ini kabar baik. Kabar baik waktunya sudah datang. Dan hari-hari inilah waktu yang kita hari-hari semakin hari semakin mendekat pada Tuhan. masmur yang sangat baik. Ajarilah aku menghitung hari-hariku. Tuhan, ajar aku menghitung hari-hariku ini agar aku beroleh hati yang bijaksana. Itu kadang ketika saya ada pengen melakukan dosa gitu, saya teringat kitab suci itu, Tuhan, ajar aku menghitung hari-hariku agar aku beroleh hati yang bijaksana. Itu bisa ada kekuatan untuk menahan godaan, nggak jatuh dalam dosa. Ketika tergoda untuk khawatir tergoda jadi ikut sama Tuhan itu day by day luar biasa, inilah yang Tuhan mau. Justru saat-saat seperti ini kita akan semakin dekat. Kita langsung masuk ke pertanyaan sharing, nanti teman-teman akan lebih banyak share di situ. Ada dua pertanyaan terkait dengan perikop tadi. yang pertama adalah apa yang bisa aku lakukan di saat sekarang ini untuk tetap tinggal di dalam Yesus Sang Poko Anggur. Saya yakin setiap daripada kita punya pengalaman yang berbeda. Contohnya kalau kita mau lihat dari sisi rohani ya, sekarang kan kebanyakan misa online. Justru sekarang mulai misa online semua. Di paroki saya yang di Serpong BSD mulai sekarang juga sudah online semua. Dan KAJ juga mengeluarkan surat beberapa paroki harus balik online. Ada tantangan-tantangan tersendiri. Kita nggak bisa bersekutu ketemu, nggak bisa lagi misa offline, nggak bisa terima tubuh dan darah hosti secara fisik. Ada banyak tantangan. Tapi apa yang bisa aku lakukan di saat sekarang ini, saat pandemi ini, untuk bisa tetap tinggal dalam Yesus Sang Poko Anggur. Saya yakin dan percaya nanti sharing ini akan sangat memberkati semua teman-teman. Jujur aja, terbuka aja, sharekan apa yang kita sudah lakukan. Kalau kita nggak menolakkan apa-apa, ya nggak apa-apa, share aja. Yang saya tinggal, lakukan tetap tinggal dalam Yesus, saya hanya rebahan aja. Tidur aja, nggak apa-apa, share aja. Nanti kita akan sama-sama belajar dari situ. Yang kedua adalah, apa yang sudah dan akan aku lakukan. Jadi ada dua ya, yang sudah aku lakukan sekarang dan akan aku lakukan untuk dapat lebih mengasihi sesamaku. Kembali lagi, konteksnya adalah di saat-saat sekarang ini ya, saat-saat pandemi. apa yang sudah aku lakukan dan akan aku lakukan untuk mengasihi sesamaku. Perintah tadi ya, perintah supaya kasihilah seorang akan yang lain. Jadi dua pertanyaan ini, kita sama-sama berdoa, supaya nanti disingkapkan apa yang terselubung dan dalam setiap sharing teman-teman boleh saling membawa penguatan. Sebelum masuk, kita doa dulu ya, sebelum masuk dalam kelompok sharing, kita mau hending sejenak. Ya Allah, roh kudus, kami sungguh sangat bersyukur engkau semua boleh mengumpulkan kami dalam Zoom online ini, bukan menurunkan suatu kebetulan. Engkau mau berbicara secara pribadi, lepas pribadi dalam hati kami. Sebentar lagi kami akan memasuki sesi sharing, kira yang engkau boleh membuka, menyingkapkan apa yang terselubung. Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu. Engkau boleh menyatakan kasih-Mu dalam setiap sharing dari teman-teman kami. Dan kiranya setiap apa yang keluar boleh memuliakan namamu dan saling menguatkan iman, memperdalam harapan kami dan menyebarkan kasih-Mu lebih lagi, Tuhan. Tuhan, berkatilah sesi berikut ini dengan kuat-kuasa roh kudus-Mu. Di dalam namamu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.